ya teman-teman kembali lagi sama saya disini saya akan membedakan sepatu Puma Side Classic Archive ya seperti ada yang digabar ini video ini ya kenapa sepatunya warna kuning tapi ini contohnya warna kuning ya dan juga jangan lupa klik subscribe teman-teman di pojok kanan bawah itu ya tinggal di klik seperti itu ya kita lanjutkan saja perbedaan yang pertama yaitu itu kita lihat dari sampingnya lebih dari tulisan Puma dan logonya ya Puma suite itu ya kalau dilihat ya yang original lebih besar daripada ya dari segi logonya Anda bisa lihat dari segi jahitnya antara jahit-jahitannya itu sama logo Puma nya itu ya sangat jelas sekali perbedaannya kalau yang original lebih besar daripada yang fact dia seperti kita lanjutkan saja ini kita lihat dari titik-titiknya bukan dari logonya yang tadi ya dari titik-titiknya itu perbedaannya itu kalau yang original itu rapi tapi mengikuti alur kebawah sedangannya fact yaitu di kurang rapi dia tuh malah ke atas 1 ke bawah ya tinggal lihat dari segi jarak Puma nya logo yang hitam itu sama titiknya ya itu sangat jelas sekali perbedaannya kalau yang original lebih rapi kalau yang fact kurang rapi kita lanjutkan saja nih kita lihat dari titik-titik yang dibawahnya yang tadi ya dibawahnya yang tadi itu ya kalau yang original dia tuh lebih ada jaraknya dan juga rapi dua-dua seperti itu ya jelas sekali kalau yang yang effect yaitu dua-dua tapi ada yang terkejahitan dan juga memepet sama logonya yang diatasnya itu ya rumahnya itu ya hitam-hitamnya itu ya tinggal lihat sangat jelas kali ya perbedaannya kita lanjutkan saja ini kita dari segi itu jahitannya yang atasnya itu ya kalau tidak lihat yang original itu dia tuh rapi melengkung ya lalu menurut lalu menjadi lancip tapi ya kalau yang effect yaitu tidak melengkung dulu baru lancip yaitu langsung lancip dulu bawahnya melengkung ya kualiklah terbaliklah seperti itulah perbedaannya sangat gamas kali kita lanjutkan saja ini kita lihat banyak dari dari bawahnya yang yang tadi ya dari segi jahitannya itu yang original itu lebih panjang lebih keatas lah daripada yang faktanya itu lebih kecil dan juga dari segi jahitannya itu kalau yang original jahitannya itu ya kan ada dua yang atas satu yang bawah satu tapi kalau yang effect dua-duanya dibawah semua ya tinggal anda lihat sangat sangat jelas sekali perbedaannya kita lanjutkan saja nih kita lihat dari segi jahitan dan pumanya itu ya di atas talinya sepatu itu kalau yang original terdapat satu jahitan saja di atas bumanya itu ya jahitannya itu ya kalau yang effect terdapat dua jahitan itu sangat jelas sekali perbedaannya tinggal anda bandingkan sendiri sepatu Anda kita lanjutkan saja nih kita lihat dari bokong sepatunya itu ya dari tutusan pumanya tapi enggak pumanya sih tapi dari segi jahitannya ya dari segi jahitan kalau yang original dia tuh rapi melebar ke atas lalu ke bawah seperti melengkung itu ya tapi kalau yang effect dia tuh seperti kota ya belinya kurang rapi jahitannya seperti kota tapi yang original rapi melengkung ke atas semakin ke bawah semakin mengecil dia seperti itu kebedaannya kita lanjutkan yang terakhir yaitu kita lihat dari segi jahitannya bawahnya yang tadi ya kalau yang bawahnya ini dia juga sama ya seperti yang atas diatur melebar ke atas lalu ke bawah tapi tapi kalau itu ya effect dia tuh kurang rapi ya rapi kurang rapi kurang menjerup bahwa kurang lancipah tapi kalau dilihat kalau yang original lebih panjang ke atas jahitannya daripada yang effect itu lebih lebih tinggi lah yang original terpadanya effect dan seperti itu berbedanya sangat gampang sekali dan terima kasih sudah menonton dan juga jangan lupa like dan subscribe dan nanti video lainnya mengenai original dan effect dan juga jangan lupa share ya teman-teman kalian dan terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya